Intro Mengejutkan ketum Epa Thailand resmi mengundurkan diri akibat insidensi game 2023 Gegerkan Inggris, kehebatan tiga pemain Indonesia diperbincangkan termasuk Justin Bubner Wunderkir Tottenham Hotspur wajib masuk tim nasi Indonesia di Piala Dunia U17 Simak video selengkapnya sebagai berikut Ketua Umum Epa Thailand Jenderal Polisi Somyot Pompamuang mengundurkan diri Keputusan tersebut diambil karena insiden memalukan di final SEA Games 2023 melawan tim nasi Indonesia Tak hanya kalah telak dengan skor 5-2, tim gajah perang juga diguncang sebuah skandal pada pertandingan tersebut Sejumlah staf pelati dan pemain tim nasi U22 Thailand terlibat baku pukul dengan sekuat tim nasi Indonesia pada laga tersebut Akibatnya lima kartu merah keluar dari sakwasit untuk para pemain Thailand dan dua untuk tim nasi Indonesia Insiden pada malam itu juga membuat manajer tim nasi Indonesia U22 yaitu Pak Sumarji terluka dan harus mendapatkan pertolongan Insiden tersebut membuat Jenderal Somyot langsung mengirim surat pengunduran diri pada Sabtu 1 Juli 2023 pagi Surat pengunduran dirinya tersebut dikirim ke AFF, AFC, dan FIFA Menurut pemberitaan dari Thailand, kabar pengunduran diri dari bos besar sepak bola Thailand tersebut Berawal dari perintah langsung wakil Perdana Menteri Thailand yaitu Jenderal Priwit Wong Suwon Media asal Inggris, Rissing Bellers, membahas kehebatan tiga pemain tim nasi Indonesia dan Justin Gubner Menurut mereka, para pemain berdarah Indonesia itu layak untuk diwaspadai dan dikenal dunia Keempat pemain keturunan Indonesia yang berhasil menarik perhatian Rissing Bellers itu adalah Justin Gubner, Ivar Jenner, Raphael Struik, dan Elkan Bagot Rissing Bellers pun senang keempat talenta muda terbaik Indonesia itu memiliki kalir di Eropa Seperti diketahui, Rissing Bellers adalah media asal Inggris yang memang kerap membagikan informasi terkait para pemain muda berbakat yang layak menjadi perhatian Tak melulu yang dibahas pemain asal Inggris, Rissing Bellers pun juga sering memberikan informasi terkait pemain dari berbagai belahan dunia Terbaru, Rissing Bellers membahas kemajuan di sepak bola Asia Tenggara Menurut mereka, sepak bola Asia Tenggara saat ini mulai berkembang dan semakin populer setiap tahunnya Dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, yang paling menarik perhatian media Inggris tersebut adalah Timnas Indonesia Menurut mereka, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling menarik perkembangannya Saya tidak bisa berbohong, gambaran sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan semakin populer setiap tahunnya Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik peningkatannya Kami memilih empat belan muda Indonesia untuk diwaspadai dan perlu diketahui Senang melihat mereka mendapat kesempatan bermain di Eropa, bunyi pernyataan Rissing Bellers di Instagram resmi mereka Saat ini, keempat pemain keturunan Indonesia itu memang tengah berkarir di Eropa Elkan Bagot yang kini berusia 20 tahun, diketahui bermain untuk Yves Zikton yang bermain di kompetisi kasta kedua Liga Inggris Lalu ada Ivar Jenner yang membela FC Utrecht U21 Kemudian Raphael Struik yang bermain untuk Ado Den Haag Dan yang terakhir ada Justin Hupner yang tercatat menjadi bagian dari Walk for Hunting Wanderers U21 Dari keempat nama yang disebutkan Rissing Bellers, hanya Justin Hupner yang tidak bermain untuk timnas Indonesia Hupner sejatinya sempat dilirik oleh PSSI untuk dinaturalisasi Namun rencana itu batal terjadi Hupner tampaknya lebih tertarik mencoba memperjuangkan tempat di timnas Belanda Sebab keinginannya membela timnas Indonesia mulai goyah Usai dirinya dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U21 pada Maret 2023 lalu Back timnas Argentina Nicolas Tagliapiko benar-benar menikmati Indonesia sebagai destinasi liburan musim panasnya Tagliapiko masih berada di Indonesia hampir dua pekan setelah Argentina menjalani pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia yang berlangsung di SUGBK Tagliapiko dan istrinya menikmati bulan madu mereka di Indonesia Mereka menghabiskan waktu di Labuan Bajo, Bali, sekarang berada di Kukulauan Anambas Kevri Liburan mereka benar-benar maksimal dari destinasi Sepertinya Tagliapiko dan istri ingin menjajah pantai-pantai cantik di Indonesia Tak hanya di pantai mereka juga mengikuti tradisi melukat dan bercengkrama dengan monyet Tercata tiga pemain timnas Argentina yang saat menghadapi timnas Indonesia beberapa waktu lalu berkunjung ke Bali Sebelumnya ada sosok Guido Rodriguez dan Cristian Romero yang memilih berlibur ke Bali Sekarang Nikolas Tagliapiko yang menyusul rekan-rekannya tersebut Ketua Umum PSSI Erick Cohir turut bangga dengan pilihan berlibur tiga pemain Argentina Tagliapiko, Romero, dan Rodriguez mempromosikan Indonesia secara cuma-cuma Begitu selesai pertandingan ada beberapa pemain Argentina yang berlibur di Bali Saya menghormati mereka, silahkan cari sendiri tempat yang ingin dikunjungi Ada yang ke Labuan Bajo, Alhamdulillah mereka mempromosikan Indonesia tanpa dorongan dari saya Ujar Erick Cohir Egy Maulana Pikri curhat alias mencurahkan isi hatinya terkait keinginannya kembali ke timnas Indonesia Seperti diketahui, kesempatan bermain di timnas Indonesia belum lagi didapat oleh Egy Maulana Pikri Terakhir, Egy Maulana Pikri tampil bersama timnas Indonesia saat ajang Piala FF 2022 Kala itu, timnas Indonesia terhenti di babak semifinal pada Piala FF 2022 Dan Egy Maulana Pikri tampil 4 laga dari total 6 pertandingan skuad Geruda Dilansir dari transfer mak, Egy mengukir 2 gol ketika unjuk gigi di Piala FF 2022 Selepas ajang Piala FF 2022, pemain yang kini memperkuat Dewa United tersebut belum kembali ke timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat memasukkan nama Egy Maulana Pikri Dalam daftar nama pemain skuad Geruda menyongsong laga pipa mete melawan timnas Burundi pada akhir Maret 2023 lalu Namun, Egy Maulana Pikri batal bergabung timnas Indonesia saat itu karena masih dalam pemulihan cedera Mantan pemain Lecia tersebut sempat mendarita cedera lutut saat membela timnas Indonesia di SEA Games 2021 Alhasil Sintayong memasukkan nama Stefano Lilipali untuk menggantikan mantan pemain Lecia tersebut di timnas Indonesia Untuk persiapan melawan timnas Burundi kala itu Kegagalan untuk ke timnas Indonesia itu pun kembali dikenang oleh Egy Maulana Pikri Saat jumpa press jelang laga pekan pertama Liga 1 2022-2023 Antara Dewa United vs Arema FC Egy menyebut dirinya sebenarnya ingin kembali memperkuat timnas Indonesia Dan tidak ada niatan untuk tolak panggilan ke sukuan Geruda Tahun kemarin memang semenjak cedera Saya saat di SEA Games 2021 Bagaimana kondisi seperti hancur dan feeling bolanya juga saya tidak dapat Jadi saya merasa banyak yang kurang pada tahun kemarin Saya tidak ada niatan untuk menolak timnas Indonesia saat itu Ketika sempat dipanggil ke timnas Indonesia jelang melawan timnas Burundi Jadi memang kondisi saya saat itu sedang tidak baik Dan tidak memilih ke sana timnas Indonesia Karena banyak yang lebih baik dari saya Sehingga lebih baik mereka pemain lain saat itu Kata Egy Maulana Pikri Meskipun sempat absen memberat timnas Indonesia Namun Egy Maulana Pikri kini memiliki ambisi untuk dapat memperkuat sekuat Geruda lagi Timnas Indonesia tengah mempersiapkan tim tangguh untuk Piala Dunia U17 2023 Bertindak sebagai tuan rumah Timnas Indonesia lolos tanpa kualifikasi keajang ini Berbagai persiapan dilakukan oleh Indonesia Salah satunya adalah membentuk tim tangguh Berbagai opsi dan upaya dilakukan oleh Bima Saktis Laku pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Salah satunya adalah memantau para pemain keturunan maupun abroad Salah satu pemain yang wajib jadi opsi adalah Wander Kid yang saat ini berkompetisi di Liga Inggris Pemain tersebut adalah Gabriel Han Wilhoff King yang saat ini membela klub Tottenham Hotspur Gabriel Han wajib menjadi opsi yang harus dicoba Bima Sakti untuk membentuk timnas Indonesia U17 Adapun Piala Dunia U17 di gelar di Indonesia ini akan berlangsung pada tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 Pemain yang saat ini berusia 17 tahun ini dinilai layak membela sekuat Garuda muda Karena mempunyai jam terbang yang cukup baik Gabriel Han Wilhoff King lahir pada 24 Januari 2006 di London Inggris Dikutip dari transfer maka Gabriel kini tengah membela Tottenham Hotspur U18 Gabriel sudah berseragam Tottenham Hotspur U18 sejak 1 Juli 2023 Berpostur 174 cm Gabriel bermain sebagai gelandang bertahan Berseragam Tottenham Hotspur U18 Gabriel sukses memperlihatkan penampilan impresif Tampil di ajang Premier League U18 musim 2022-2023 Gabriel Han telah membukukan 2 gol dari 13 pertandingan Catatan tersebut berhasil melampaui performanya di musim lalu Sebab Gabriel hanya bermain 8 kali tanpa menyumbang gol maupun asis Saat tampil di Premier League U18 2021-2022 Gabriel diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah Kepastian tersebut diketahui dari cuitan salah satu akun Twitter penggemar Hotspur Dalam cuitannya diketahui bahwa Gabriel memiliki ayah yang berasal dari Jakarta Sementara keluarganya ada di Yogyakarta Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!